Sekarang kita akan belajar tentang materi fotosintesis Beberapa gambar nanti yang akan dijelaskan Itu diambil dari buku Campbell edisi 8 jilid ke 1 Di bab 10 yaitu bab fotosintesis Sebelum mengenal mekanisme fotosintesis Perlu diketahui dulu bahwa organisme di bumi terbagi menjadi dua jenis Pertama, ada organisme yang bersifat autotroph Dan organisme yang bersifatnya heterotroph Organisme autotroph adalah organisme yang bisa membuat makanan sendiri Melalui proses fotosintesis Organisme ini biasa dikenal dengan produsen Sebaliknya, organisme heterotroph adalah organisme yang membutuhkan organisme lain untuk memperoleh makanan Biasa disebut sebagai konsumen dalam suatu ekosistem Organisme autotroph atau organisme yang bisa melakukan fotosintesis Itu merupakan contohnya itu dari jenis misalnya dari tumbuhan Beberapa alga Beberapa alga Kemudian ada bakteri sulfur ungu Nah, ini beberapa bisa dilihat dari gambar berikut Ini adalah contoh dari organisme yang bisa melakukan fotosintesis Yaitu membuat makanan sendiri Lalu, mulai masuk ke proses fotosintesis Fotosintesis sendiri itu memiliki pengertian Adalah Suatu proses membuat makanan Oleh organisme Dengan mengubah energi cahaya menjadi energi kimia Fotosintesis terjadi Pada suatu bagian tumbuhan Yakni pada kloroplas Nah, bisa dilihat dari gambar ini Kloroplas itu merupakan Salah satu organel Dari sel tumbuhan Yang disebut dengan sel mesofil Yang umumnya berada di daun Kloroplas merupakan organel Bermemberan ganda Yaitu memberan luar dan memberan dalam Yang di dalamnya terdapat bagian-bagian tertentu Pertama ada stroma Stroma adalah cairan kental Yang ada di dalam kloroplas Kemudian ada lempengan tilakoid Yang akan bersatu Membentuk grana Di lempengan tilakoid ini Terdapat pigment klorofil Yaitu pigment hijau daun Disinilah fotosintesis terjadi Selain itu Proses yang menunjang fotosintesis Juga terjadi di stroma Berikutnya ada komponen fotosintesis Pertama reaktan Reaktan itu sesuatu yang diperlukan untuk fotosintesis Yaitu 6 karbon dioksida Dan 12 air Menghasilkan karbohidrat 6 air Dan 6 oksigen Anak panah yang digambarkan ini Menunjukkan perjalanan atom Selama fotosintesis Jadi Atom karbon yang ada di karbon dioksida Itu nanti menyumbangkan Atom karbon di karbohidrat Kemudian oksigennya Menyumbangkan atom oksigen pada karbohidrat Lalu Hidrogen yang ada di air Itu nanti Menyumbangkan Hidrogen di karbohidrat Dan Di air Lalu Atom o Di air itu Nanti menghasilkan 6 atom oksigen Yang dilepaskan Lalu masuk ke reaksi fotosintesis Secara umum Reaksi fotosintesis itu Dibagi menjadi dua Pertama Ada reaksi terang Yang terjadi di tilakoid Kemudian ada siklus kalvin Yang terjadi di stroma Reaksi terang Itu membutuhkan Cahaya Dan air Dan akan Menghasilkan ATP NADPH Serta oksigen Sementara itu Siklus kalvin Atau yang dikenal dengan reaksi gelap Itu membutuhkan Karbon dioksida Lalu Membutuhkan ATP Dan NADPH Yang dihasilkan Dari reaksi terang Dan akan Menghasilkan ADP NADP plus Dan Gula Reaksi terang Dan reaksi Gelap Atau siklus kalvin Itu Terjadinya Itu selalu beriringan Jadi Tidak bisa Fotosintesis itu Hanya terjadi Reaksi terang Atau reaksi gelap Saja Karena Setiap komponennya itu Saling berhubungan Dan saling dibutuhkan Satu sama lain Reaksi terang Itu Terjadi Melalui serangkaian Fotosistem Yang ada Di dalam Kloroplast Fotosistem itu Ada dua Pertama Ada Fotosistem dua Atau yang dikenal Dengan P680 Karena Optimal Bekerja Dengan panjang Gelombang 680 nanometer Kemudian Yang fotosistem satu Itu Optimal Bekerja Pada gelombang 700 nanometer Sehingga Disebut juga Dengan P700 Proses kerja Fotosintesis Yang ada di Fotosistem Akan Dijelaskan Sebagai berikut Pertama Cahaya Cahaya itu Akan diikat Oleh molekul Pigment Klorofil Yang ada Dalam Fotosistem Dua Elektron Yang ada Di cahaya Ini Akan Dialirkan Ketingkat Yang lebih Rendah Kemudian Sampai Di dasar Elektron Itu akan Tereksitasi Ketingkat Yang lebih Tinggi Hingga Ke Pasangan Elektron Klorofil A P680 Setelah itu Elektron Tereksitasi Ke penerima Primer Dari penerima Primer Elektron Lanjut Ke rantai Transpor Elektron Karena Elektron Dilepaskan Dari penerima Primer Maka Penerima Primer Akan Menjadi Bermuatan Positif Untuk Mengganti Elektron Yang hilang Di penerima Primer Air Mulai Bekerja H2O Atau Air Itu nanti Akan Melepaskan 2H Plus Setengah O2 Dan 2 Elektron 2H Plus Itu nanti Akan Dilanjutkan Ke reaksi Kamiosmosis Untuk Pembentukan ATP Lebih Lanjut Kemudian O2 Ini nanti Akan Bereaksi Dengan Oksigen Dari atom Air Lain Dan Akan Dilepaskan Ke Udara 2 Elektron Itu nanti Akan Disumbangkan Ke Pasangan Klorofil A Lalu Dieksitasi Untuk Menggantikan Elektron Yang hilang Ke Penerima Primer Elektron Dari Penerima Primer Lanjut Ke Rantai Transport Elektron Pertama Yang Terdiri Dari Plastokuinon Kompleks Sitokrom Dan Plastosianin Di Kompleks Sitokrom Elektron Mengalami Kejatuhan Elektron Ekstergonik Karena Dia Mencapai Ketingkat Energi Yang Lebih Rendah Sehingga Di Kompleks Sitokrom Ini Akan Dilepaskan ATP Kemudian Elektron Sampai Di Fotosistem Satu Langsung Menuju Ke Pasangan Klorofil AP700 Sementara Itu Di Fotosistem Satu Juga Mengikat Elektron Dari Cahaya Oleh Molekul Pigment Dan Nanti Akan Tereksitasi Ke Pasangan Klorofil A Elektron Berlanjut Ke Penerima Primer Lalu Ke Rantai Transfer Elektron Yang Kedua Setelah Melewati Ferredoxin Di Rantai Transport Elektron Yang Kedua Dua Elektron Apabila Masuk Ke Enzim NADP Plus Reduktase Itu Akan Mengubah NADP Plus Menjadi NADPH Sehingga Pada Kondisi Ini Bisa Dikatakan Bahwa Dua Elektron Itu Akan Mereduksi NADP Plus Menjadi NADPH Reaksi Terang Selesai Dengan Dihasilkannya NADPH ATP Dan Dilepaskannya Oksigen 2H plus Yang tadi Dilepaskan oleh Molekul air Itu nanti Akan Masuk Ke Jalur Kemiosmosis Sementara Itu Ternyata Plastoquinone Itu Merupakan Suatu Molekul Yang mudah Berpindah Dan Nanti Plastoquinone Itu Kan Akan Mentransfer Elektron Ke Kompleks Sitokrom Sementara Itu Empat Proton Itu Akan Dibawa Ke Jalur Kemiosmosis H plus H plus Yang Memasuki Jalur Kemiosmosis Itu Akan Dipompa Dan Akan Melewati Suatu Enzim ATP Sintase Nanti Akan Masuk Kesini ATP Sintase Itu Nanti Akan Melepaskan ATP Jadi Mengubah ADP Menjadi ATP H plus Nanti Akan Dipompa Ke Setroma Yang Konsentrasi H plus Awalnya Lebih Rendah Daripada Konsentrasi H plus Di ruang Tilakoid Jadi Bisa Disimpulkan Bahwa Yang Membantu Pergerakan Dalam ATP Sintase Itu Merupakan H plus Kemudian Reaksi Terang Ini Kan Sudah Menghasilkan ATP NADPH Nya Sudah Dihasilkan Maka Siap Untuk Berlanjut Ke Reaksi Gelap Atau Ke Siklus Calvin Oke Kita Masuk Ke Siklus Calvin Pertama Fase Pertama Dari Siklus Calvin Itu Adalah Fiksasi Karbon Jadi Ada Tiga Karbon Dioksida Masuk Kemudian Karbon Dioksida Itu Nanti Akan Bertemu Dengan Ribulosa Bifosfat Lalu Dikatalisis Oleh Enzim Rubisco Berubah Menjadi Tiga Intermediate Berumur Pendek Karena Ini Tidak Pertahan Lama Maka Intermediate Berumur Pendek Itu Berubah Menjadi Struktur Yang Lebih Sederhana Yaitu Tiga Fosfoglicerat Sebanyak Enam Molekul Lalu Tiga Fosfoglicerat Ini Nanti Akan Mengalami Fosforilasi Sehingga Yang Awalnya Itu Ada ATP Maka ATP Disumbangkan Satu Fosfat Ke Tiga Fosfoglicerat Sehingga Menjadi ADP Tiga Fosfoglicerat Menjadi 1,3 Bifosfoglicerat Karena Mengandung Dua Fosfat Setelah Itu 1,3 Bifosfoglicerat Itu Mendapat Tambahan Elektron Dari NADPH Mengubah NADPH Menjadi NADP plus Sehingga Menjadi Gliseral Deida 3 Fosfat Sebanyak 6 Molekul Satu Molekul Itu Dikeluarkan Sebagai Molekul Glukosa Setelah Itu Lima Molekul Itu Lanjut Ke Fase Ketiga Yaitu Fase Regenerasi Penerima CO2 Yaitu Ribulosa Bifosfat Lima Molekul Griseral Deida 3 Fosfat Itu Mendapatkan Satu Fosfat Dari ATP Sehingga Menjadi Ribulosa Bifosfat Dan Ribulosa Bifosfat Siap Untuk Menerima Siklus Baru Dari Sini Bisa Kita Simpulkan Bahwa Siklus Calvin Itu Mengalami Tiga Fase Yaitu Fase Fiksasi Karbon Fase Reduksi Lalu Fase Regenerasi Penerima CO2 Yaitu Ribulosa Bifosfat Siklus Ini Menghasilkan 6 ADP Ditambah 3 ADP Sehingga 9 ADP Lalu Juga Dihasilkan Grisela Diada 3 Fosfat Dalam Bentuk Glukosa Ada Beberapa Tumbuhan Yang Beradaptasi Dengan Cara Yang Berbeda Daripada Reaksi Fotosintesis Tumbuhan Biasanya Pertama Itu Tumbuhan C4 Nah Tumbuhan C4 Itu Dia Fiksasi Karbonnya Itu Di Sel Mesofil Kemudian Bertemu Dengan PEP Fosfoenol Pirofat Lalu Oleh Enzim Yang Bernama PEP Karboksilase CO2 Dan PEP Itu Digabung Menjadi Oksaloacetat Oksaloacetat Lalu Menjadi Malat Dan Malat Itu Nanti Akan Membawa CO2 Ke Sel Seludang Berkas Pembuluh Di Sana CO2 Akan Melanjutkan Siklus Calvin Menghasilkan Gula Lalu Gula Dibawa Ke Jaringan Pembuluh Contohnya Dari Tumbuhan C4 Itu Adalah Tumbuhan Jagung Tepu Dan Family Rumput-rumputan Lalu Ada Tumbuhan CAM Tumbuhan CAM Ini Contohnya Tanaman Sikulen Nanas Kaktus Nah Itu Adaptasinya Itu Sama Seperti Tumbuhan C4 Tapi Dia Terjadi Di Satu Sel Aja Tidak Di Dua Tempat Hanya Di Sel Mesofil Namun Waktunya Yang Berbeda Jadi Fiksasi Karbon Dan Pembuatan Asam Organik Itu Pada Malam Hari Kemudian Karbonnya Itu Karbon Dioksidenya Kan Disimpan Besok Paginya Itu Dilakukan Reaksi Terang Kemudian Dilanjutkan Siklus Calvin Karbon Yang Tadi Malam Disimpan Itu Melanjutkan Proses Untuk Menuju Ke Siklus Calvin Dan Dihasilkan Gula Biasanya Itu Tumbuhan CAM Itu Adalah Tumbuhan Yang Tinggal Di Tempat Yang Suhu Tinggi Atau Serofit Demikian Proses Fotosintesis Mudah-mudahan Bisa Membantu Semua Teman-teman Untuk Lebih Mudah Mempelajari Proses Ini Jangan Jangan Lupa Like Share Comment Dan Subscribe Demikian Nah Saree Saree Tensi Lupa Dim